Isak Tangis Ayah Bunuh Anak, Ngaku Demi Selamatkan Keluarga Sutik Nomiji, seorang ayah menghabisi nyawa anak kandungnya, kini dihantui rasa penyesalan. Tangis Sutik Nomiji pecah saat konferensi pers di Maporesta, Besemarang, Selasa 2 Januari 2024. Sutik Nomiji mengaku gelap mata, usai terlibat duel dengan putranya, Guntur Surono, demi selamatkan nyawa anggota keluarganya yang lain. Iya, korban ancam mau bunuh adik dan ibu kandungnya, maka saya pilih duel sama anak saya, demi selamatkan keluarga yang lain, ujar Sutik Nomiji. Ada pun peristiwa nahas tersebut terjadi di rumah mereka di RT2 RW1 Tambangan, Mijen, Kota Semarang, Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 15. Awalnya, korban pulang ke rumahnya dalam kondisi mabuk. Ketika di rumah, korban terus meracau hingga adu mulut sama adiknya berinisial jiwe. Tiba-tiba, ibu korban atau istri tersangka berteriak meminta tolong kepada tersangka yang sedang membuat sambal di dapur. Selepas saksi pergi, mereka berdua akhirnya berduel. Duel dimenangkan sang bapak, yang sudah memendam lama angkara murga di hatinya melihat tingkah anaknya yang tak kepalang. Selepas kejadian perkelahian, tersangka berlari melapor ke ketua RT dan RW setempat. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sang ayah, Sutikno Miji, terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah menghabisi nyawa anak kandungnya. Wakap Polrestabes Semarang AKBP, Wiwin Ariwi Bisono, mengatakan tersangka Sutikno Miji melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya. Ketika anaknya pulang ke rumah saat mabuk, korban membawa pisau mengancam adiknya. Bapak atau tersangka, lantas memukul dengan kayu hingga korban terjatuh, lalu dipukul kembali pakai batu hebel. Ditambah, tersangka menginjak perut korban sama kepala dibenturkan ke lantai. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP. Menurut Wiwi, tersangka tetap melakukan pembunuhan karena melakukan tindakan berlebihan. Hal itu tampak ketika pisau di tangan korban sudah terjatuh, masih dilakukan pemukulan dengan batu hebel dan membenturkan kepala ke lantai. Di kasus pembunuhan, ia menegaskan tidak ada restoratif justice, apalagi dalam konteks kasus ini sebenarnya ada langkah lain. Bisa dilakukan oleh tersangka semisal melapor ke polisi. Sebelumnya, ia bahkan sempat mengungsi ke Singorojo, Mijen, untuk menghindari konflik dengan anaknya selama 7 bulan. Terlebih, anaknya selalu berulah seperti itu sejak usia SMP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.